Hai teman-teman, selain transisi morph, ada juga transisi rotate yang sangat keren. Saya akan tunjukkan ya. Berputar dan lihat backgroundnya, berubah kan? Berputar dan lihat backgroundnya, berubah kan? Dan ini yang terakhir ya. Jadi ada berputar, rotate, dan backgroundnya juga berubah. Gimana caranya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pertama-tama teman-teman, kita ubah dulu layoutnya menjadi layout dalam bentuk blank ya. Lalu kita duplicate, dan kita klik dua seatnya, dan kita klik kanan, duplicate ya. Jadi menduplicate. Dan selanjutnya teman-teman ya, kita klik design, dan teman-teman kita klik format background. Tapi biar gampang, kita klik insert dulu pictures, dan saya akan mengambil empat gambar sekaligus ya. Dan di sini ya teman-teman, saya dari belakang dulu biar gampang, saya akan klik. Klik satu aja, klik satu, ctrl X ya, alias cut, dan saya akan klik yang paling belakang ya. Teman-teman, di sini design, teman-teman ada format background, ada fixture or texture, feel. Saya pilih clipboard ya, apakah clipboard ini teman-teman? Cut, copy, format painter, paste ya, jadi mempaste. Saya pilih clipboard, dan ya, saya pilih lagi ke sini, saya klik ctrl X alias cut, saya klik yang paling bawah. Saya picture or texture, saya clipboard, dan berubah. Dan satu, saya akan klik ctrl X alias cut ini ya, dan klik design, dan picture or texture, clipboard. Dan terakhir, cut, and kita klik design, di sini ada format background, dan ada picture, clipboard ya. Jadi kita merubah backgroundnya. Selanjutnya teman-teman, kita akan masukkan insert shape. Ya, kita akan masukkan yang ini teman-teman, yang rectangle, rounded corner, jadi ujungnya itu rounded ya, bulat. Saya block aja, dan biar cepat, size-nya saya akan atur aja, 16, enter, and width-nya saya kasih 30, enter ya. Dan, saya akan shape outline-nya, jadi garisnya saya akan hilangkan. Dan, saya akan fill dengan warna putih. Oke, nah saya akan klik dua kali. Oke, atau kalau nggak bisa, saya akan klik kanan, and format shape. Ini transparasinya saya akan ganti menjadi 20%. Oke, ya. Dan biar rata, di sini ada line distribute horizontal, jadi rata kiri-kanan. Oke, dan ini ada line distribute vertical, rata atas-bawah. Jadi biar di tengah ya. Oke, dan kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan klik insert, atau bisa langsung klik text box di sini ya. Klik di sini, dan saya akan tulis S ya. Saya akan block, dan saya akan ganti menjadi impact, enter. Saya akan kasih bold, biar gede. Dan saya kasih 400 ya. Oke. Gede, dan kalau sudah, wait. Saya akan klik, saya zoom out dulu, biar gampang. Saya akan drag ke sini ya. Sudah. Kalau sudah, ctrl copy. Saya akan klik, dua-duanya ya. Dua ini saya akan klik, klik, and ctrl copy. Paste ke sini, and paste ke sini juga, and paste ke sini juga ya. Di sini S-nya saya akan klik, delete, saya ganti menjadi wait. Di sini, dan saya akan geser ya. Biar terus wait, yes. Di sini juga saya akan klik, S, saya akan delete, S-nya. Saya akan ganti menjadi A. Saya akan klik S-nya, saya akan klik delete, saya akan klik T. Ya, jadi S, W, A, T. Gitu ya, swat. Dan di sini teman-teman ya, saya akan klik dulu yang, kotak putih, dan selanjutnya adalah saya klik ctrl, and klik S ya. Lalu di format sini, saya ada namanya adalah, subtract, dan jadilah bolong ya, seperti itu. Saya akan ulangi lagi, klik putihnya, lalu W-nya, lalu saya akan subtract, oke. Lalu saya akan ke putih, saya akan klik A-nya, dan saya akan subtract, ya. Jadi ingat teman-teman, shape putihnya diklik dulu. Jadi putih diklik dulu, lalu ke T ya. Jadi biar yang putih dikurangin oleh T. Substract itu artinya mengurangin ya, oke. Nah, kalau teman-teman ngerasa kurang putih, teman-teman bisa, transparasinya teman-teman, kurangin jadi 10. Nah, ya lebih ini, lebih mantap. Kalau sudah teman-teman ya, saya akan kopikan. Di sini ya, biar cepat ya. Oke. Saya akan ke sini, strength, ctrl copy, saya akan paste ke sini, ke S, ctrl paste. Lalu saya akan balik lagi, saya akan, ya ini textbox biasa ya, textbox satu textbox aja ya, teman-teman. Saya akan ke sini, ke W. Lalu saya akan ke A, ya. Dan jangan lupa kita balik ke sini. Di sini ada, oh, swat ya teman-teman. Oke, pakai O, bukan pakai A ya. Sorry ada miss. That's okay, kita akan perbaikin ya. Oke. Nah. K. Dan T. Ke sini. Oke. Dan saya akan ke sini. Ya, T. Nah, yang ini untuk diperbaiki ya, wait. Yang A ini akan perbaiki, caranya ya kita ulang dari awal aja teman-teman ya. Insert. Lalu kita kasih shape. Yang rounded. Dan block segini aja cukup. Dan kita perbaiki di sini. Ini 16. Ini 30. Lalu kita shape outline-nya kita akan. No outline. Dan shape fill-nya kita akan. Warna putih. Dan kita akan. Di sini teman-teman ya. Transparansi-nya kita akan. Transparansi. 20%. Ya. Dan jangan lupa bring. Bukan bring, tapi send to back. Ya. Dan biar rapih, kita akan format. Align. Distribute horizontal. And distribute vertical ya. Biar rata atas bawah, kiri, kanannya ya. Dan jangan lupa teman-teman kita klik insert. And kita kasih yang namanya adalah text box. Ya. Kita kasih O. O-nya kita block. Kasih 400. Size-nya. And kita kasih. Namanya adalah impact. Biar tebal. Jangan lupa kita bold ya. And kita geser. Wait. Ctrl Z. Kita akan geser ke tempat yang proporsional. And jangan lupa kita klik. And kita klik putihnya. Lalu klik O-nya. And kita di sini ada format. Ada merge. Substract ya. Dan jangan lupa teman-teman. Kita klik ini. Lalu kita klik Ctrl A. Biar nge-block semua slide ya. Kalau sudah di sini ada transisi. Dan di sini nggak terlihat ya. Lihat kalau kita klik segitiganya. And di sini ada rotate. Oke. Lalu setelah itu kita klik slide pertama. And kita klik di sini. Slide show ya. Atau ada slide show. Click from beginning. Sama aja. Pertama. Oke. Yang kedua lihat background-nya ya. Background-nya berubah teman-teman. Selanjutnya yang ketiga. Lihat background-nya. Oke. Dan kita lihat terakhir background-nya. Oke teman-teman berubah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.